What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Arief King Nah kali ini gue pengen Ngunjukin ke kalian Clue atau bocoran sedikit Tentang oli samping yang bakal gue bahas Di episode selanjutnya Teman-teman, ini dia Castrol Power One Ini gue beli Rp. 75.000 di Tokopedia Mahal memang Untuk oli kurang 0,7 liter Tapi gak apa-apa, yang penting Ori Teman-teman Nah, membahas masalah originalitas nih Teman-teman, ini adalah Alasan kenapa gue sampe sekarang Belum nge-review juga Oli Castrol Active Yang low smoke teman-teman, yang harganya Rp. 36.000 itu Masalah utamanya ada Di originalitas teman-teman Kenapa gue bisa bilang gitu teman-teman Karena emang Gue udah pernah pake, cuma kebetulan Gue ketemunya yang KW, jadi gue gak mau Ngasih tau hasilnya ke kalian Karena itu gak enak banget teman-teman, KW Nah, gue pengen ngasih tau ke kalian Perbandingan, kenapa gue bisa bilang KW Dan kenapa gue bisa bilang Ori Sama suatu oli samping Ini adalah Sample oli samping jadul Dan gue bisa bilang ini Ori Kenapa? Karena kalau generasi oli Samping di bawah Tahun 2000 Nah, tandanya Dia punya Ini teman-teman Kode produksi teman-teman Ini Salah satu tanda-tanda yang Menandakan dia itu original Kalau di bawah tahun 2000 ya Menurut gue ya Yang udah gue rasain Ada kode produksi teman-teman Sebelumnya gue udah pernah nyoba Top 1 2T yang kaleng Itu juga Gak ada Apa? Itu juga ada Kode produksinya teman-teman Minimal harus ada itu Dan itu juga jarang sekali Dipalsukan teman-teman Karena dia Stoknya terbatas Pada masanya Dan ini Gue kasih tau ke kalian Oli samping generasi 2000 Apa? 2010 ke bawah teman-teman Nih Oli samping generasi 2000an ke bawah Nih Gue kasih contoh Mesh Run Super Ada kode produksi Tapi disini udah luntur Ini adanya disini nih Dan dia ada Harus ada Barcode nya teman-teman Barcode Ya Ini di bawah 2010 Ada Barcode nya Gitu ya teman-teman Ini juga Shell Advance SX Ada kode produksi Dan ada barcode nya Yang jadul kode produksi Nambah lagi Maju Dia kemudian ada Barcode Seperti ini juga Ini Ada Kode produksi Ada barcode nya teman-teman Lagi Gue kasih tunjuk ke kalian Perbedaan yang lagi Ini adalah Oli samping generasi Baru teman-teman Ini di atas 2010 Revol Walaupun dia Oli sampingnya Kaga enak Tapi gue yakin Dia original Kenapa? Karena ada QR code teman-teman Ada kode produksi Ada QR code nya Lagi gue tunjukin Nih Evalu Pro Ada kode produksi Tapi dia udah Hilang karena Kena minyak Ada barcode Ada QR code Ini tanda Originalitas Untuk oleh samping Generasi terbaru Teman-teman Ada QR code nya Nah ini QR code ini Kalau di scan Itu udah pasti masuk ke Website resminya Teman-teman Lagi Gue kasih contoh lagi PTT Challenger 2T Ada kode produksi Ada barcode Ada QR code Teman-teman Ini juga Kalau di scan Masuk ke Website resminya Teman-teman Bahkan ini Untuk oli yang lokal Orange Ini oli lokal Teman-teman Punya Indonesia Buatan Surabaya Kalau gak salah Eh gresik tuh Gresik Nah ini Kalian bisa lihat Disini Ada QR code nya Teman-teman Ini kalau di scan pun Dia bisa masuk ke Website resminya Teman-teman Gitu Nah Untuk kasus Kastrol Ini mungkin Karena dia enak Banget Apa ya Gue juga Belum ngerasain yang Ori Kastrol yang Apa namanya Active low smoke Entah karena enak Apa karena Merknya besar Jadi dia Sering dan Gampang banget Dipalsukan Teman-teman Nanti gue kasih Unjuk ke kalian Sample contoh Gambar Yang gue Dapetin Kenapa gue bisa bilang Itu sangat Membingungkan Sehingga gue Sampai sekarang Nyari pun Di online shop Itu gak ketemu Teman-teman Yang Ori Itu kayak gimana Karena fotonya Ori Tapi pas dibeli Datengnya gak Ori Teman-teman Gitu Oke Ini gue Unjukin ke kalian Kalian bisa Nilai sendiri Nah ini adalah Sample gambar yang Pertama Kalian bisa Lihat di bagian Belakangnya Fokus di bagian Belakang Disitu ada Kode produksi Tapi gak ada Barcode Apalagi QR code Ini sampel yang pertama Makanya gue bilang Disini aneh banget Nah kemudian Disini adalah Sample gambar yang Kedua Disitu sudah ada Kode produksi Ada juga Barcode Tapi gak ada QR code Oke gak masalah Tapi disitu Kalian perhatikan Ada bagian kosong Yang aneh banget Yang nanti itu Di botol yang lain Disitu berisi Peringatan Atau Notifikasi Atau pemberitahuan Makanya disini Setiap generasinya Kok beda-beda Makanya gue Bingung banget Dan ini adalah Sample Botol kastrol Yang ketiga Kalian bisa Lihat Menurut gue Ini adalah Yang mendekati Original Di bagian atasnya Ada kode produksi Dan pojok kanan Bawahnya Ada Barcode Tapi bagian Kosong Yang digambar Sebelumnya Tadi itu Disini gak ada Teman-teman Dan ini adalah Sample Botol kastrol Yang keempat Yang menurut gue Memenuhi semua Ciri-ciri Originalitas Sebuah Olisamping Kalian bisa Lihat di atas Ada Kode produksinya Pojok kanan Bawah Disitu ada Barcode Dan di atas Barcode Disitu ada Kotakan putih Yang di botol lain Tadi kosong Disini ada tulisan Peringatan Dan notifikasi Lainnya Teman-teman Jadi Botol yang keempat Ini menurut gue Yang paling mendekati Originalitas Tanda-tanda Original Satu Produk Teman-teman Tapi semuanya Balik lagi Kepada Keyakinan Kalian Masing-masing Teman-teman Karena gue sendiri Gak tahu Atau gak bisa Ngejudge Gambar yang Nomor 4 Itu adalah Contoh Olisamping yang Bener-bener Ori Gak bisa Karena gue sendiri Nyari di Website resminya Itu juga Gak ada Teman-teman Gak ada Foto belakangnya Gitu Makanya Ya Gitu Bingung gue Tapi sih Kalau gue yakin Yang gambar Nomor 4 Ini Mendekati Ciri-ciri Barang Ori Nah Gambar yang 1,2,3 Tadi Bisa jadi Ori Bisa jadi Cuma Gue gak yakin Teman-teman Karena Aneh Masa Barang Sekelas Kastrol Nyediain space Kosong Putih Begitu Aneh Lucu Menurut Oke Gimana Menurut kalian Teman-teman Mungkin ada Pendapat Berbeda Tulis di kolom Komentar aja Teman-teman Pengetahuan gue Hanya sebatas Itu aja Teman-teman Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue Selanjutnya